Sepikir, lumur diri, tapi ternyata bau, ternyata itu proses atau kotoran manusia. Penghina Islam MKC memberikan kesaksian dalam persidangan lanjutan, kasus dugaan penganiayaan dengan terdakwa Irjen Napoleon Bonaparte. Dalam sidang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, MKC mempraktikan detik-detik saat dirinya dipukul dan wajahnya dilumuri kotoran manusia, saat dalam tahanan Baris Krimpori, Jakarta Selatan. MKC saat itu merupakan tahanan baru dalam kasus penistaan terhadap Islam, dan ditempatkan dalam sel nomor 11. Ketika sedang istirahat, MKC kemudian dibangunkan terdakwa lain, yaitu Harmi Niko alias Coki alias PRT, kemudian dibawa menemui Napoleon. Dalam pertemuan, MKC dicecar Napoleon atas kasus penistaan terhadap Islam. Saat itu, menurut KC, tak hanya Napoleon Bonaparte, tetapi ada Coki dan juga Ustadz Maman Suryadi. Sosok Maman saat itu disebutnya melakukan pemukulan terhadapnya, usai menjelaskan perbuatannya yang diduga menistakan agama. Di aku MKC, ternyata Napoleon juga ikut memukul. Lalu jenderal polisi bintang 2 itu meminta kepada tahanan lain untuk mengambil pesanan yang dimintanya. Pesanan tersebut merupakan kotoran manusia yang dibungkus menggunakan plastik berwarna putih. Selanjutnya, KC dibinta menutup mata dan membuka mulut. Kemudian, Majelis Hakim pun memintanya untuk mempraktikan kejadian pada saat itu. Nah, setelah saya melihat, saya sudah buka mulut, kemudian dia memakai... Nah, coba mengatakan apa sini, dari sini juga kelihatan. Jadi kemudian... Di sini loh, nah ini juga kelihatan. Mengambil sebuah benda, saya tidak tahu, langsung dimasuki pemukulan pas semua, sepikir lumur diri. Tapi ternyata bau. Ternyata itu proses atau kotoran manusia. Terima kasih. 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 Terima kasih.